Pak Nam Defli, yang moderator, pada webinar kali ini. Nah, teman-teman, kebetulan sudah bersama kita, pembicara kita dan pembahati kita, Bapak Sulkifli Syed. Halo, selamat malam, Pak Sulkifli. Selamat malam, Mas. Bisa didengar, Mas, suara saya? Bisa, jelas. Gimana, Pak, kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Baik. Nah, for the information, teman-teman, boleh dikoreksi kalau salah ya, Pak. Pak Sulkifli sendiri memiliki background, yaitu sebagai instructor di Management Plaksana Pusat Kartu Program Pak Kerja, dan juga certified instructor di Metrodata Academy. Pak Sulkifli sendiri, lulusan S2, informasi teknologi dari Universitas Gajah Mada. Nah, teman-teman, sebelum itu, aku mau kasih tahu, bakal ada pembagian mask eksklusif nih, mask eksklusif dari kelas IoT. Cara dapatnya gimana? Teman-teman cukup share kegiatan dari webminar kelas IoT. Jangan lupa di-mention dan di-tag kelas IoT.id, dan jangan lupa di-follow. Jadi, share keseluruhan teman-teman selama webinar. Dua orang beruntung akan mendapatkan mark eksklusif dari kelas IoT. Nah, reminder juga, teman-teman, untuk mendapatkan sertifikat dari webminar ini, teman-teman cukup melakukan penugasan, yaitu membuat rangkuman nih, tentang apa saja yang teman-teman sudah pelajari dari webminar kali ini. Nah, tanpa panjang-panjang nih, boleh deh kita langsung dengar nih Pak Sukifli. Kepada Pak Sukifli, saya persilakan. Oke, terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Mohon izin, apakah suara saya bisa terdengar jelas, teman-teman? Tidak jelas, Pak. Oke, jelas ya. Oke. Oke, mungkin kita bisa langsung mulai saja untuk sesi materi di malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Alhamdulillah di malam hari ini kita dipertemukan untuk melaksanakan kegiatan sharing ya terkait dengan cyber security for IoT ya. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kelas IoT ya. Kelas IoT dan Mas Lorenz ya, dari Nusabot. Jadi ini referensi dari beliau. Sehingga saya bisa ada di malam hari ini untuk bisa ngisi di webinar ini ya. Jadi tema kita di malam hari ini itu adalah terkait dengan cyber security for IoT ya. Itu adalah tema materi kita di malam hari ini. Jadi sebelum kita masuk ke dalam materi saya mungkin izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi tadi sudah sempat diperkenalkan juga oleh moderator ya. saya izin share screen. Jadi ini mohon izin slide-nya bisa dilihat teman-teman. Bisa Pak, jelas. Cukup jelas ya. Oke, jadi ini profil saya tadi sudah sempat diperkenalkan juga. Jadi nama saya Sulkifli Said. Jadi saya aktif sebagai seorang trainer, instruktur, dan juga seorang dosen, akademisi. Jadi saya dua kaki. Satu kaki saya sebagai seorang akademisi. Saya ngajar di beberapa perguruan tinggi. Salah satunya adalah di Stimik Catur Sakti Kendari. Kemudian selain itu saya aktif sebagai seorang praktisi di industri. Saya tetap terlibat dalam proyek maupun training yang berhubungan dengan cyber security dan IT secara general ya. Jadi ini beberapa sertifikasi yang saya miliki. Selain saya ngajar di Komtia, saya ngajar juga di AC Council. dan ini adalah email saya nanti misalkan setelah sharing session di malam hari ini mungkin kita bisa ada diskusi-diskusi terkait dengan materi-materi ya. Security, IT, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini nomor WA saya dan ini channel YouTube saya ya. Jadi, saya juga aktif berbagi di komunitas ya. Saya sering membuat tutorial seputar dengan seputar security, programming, dan lain sebagainya. Jadi, ini karena mengapa sih apa namanya saya mereferensikan channel YouTube saya gitu ya. Karena namanya kita belajar itu nggak cukup cuma 1-2 jam gitu kan. Teman-teman pasti mau tahu kelanjutan daripada IoT itu seperti apa ya. Secara praktikalnya, secara konsepnya, dan lain sebagainya ya. Jadi, Anda bisa cari saja di Sulky Fli Said disini. selain itu, selain saya aktif berkontribusi di YouTube, ini channel YouTube saya, nanti silakan teman-teman bisa di subscribe ya. Untuk menambah wawasan. Jadi, saya kerap membuat video tutorial juga ya, terkait dengan IoT, dengan cyber security, tentang programming ya, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi, kita langsung masuk ke agenda kita di hari ini, di malam hari ini ya. Jadi, yang pertama itu adalah terkait dengan pendahuluan tentang IoT. Apa itu definisi dari IoT, terus kemudian seperti apa sih perkembangan daripada perangkat IoT yang terjadi di industri saat ini. Kemudian, tentu saja kita akan membahas terkait dengan pentingnya keamanan di dalam sistem, di dalam ekosistem IoT ya. Dan jika waktu mendukung, nanti mungkin kita bisa ada sesi demo ya. Jadi, saya akan coba mendemonstrasikan sedikit terkait dengan seperti apa sih implementasi keamanan yang bisa Anda terapkan di sistem IoT ya. Jadi, seperti yang teman-teman ketahui bersama bahwa IoT itu dari kata Internet of Things ya. Artinya, di era industri 4.0 saat ini salah satu pilarnya itu adalah IoT ya. Jadi, IoT ini adalah perkembangan daripada sistem komputasi yang sangat masif ya. Jadi, ke depan kita akan mendapatkan banyak sekali perangkat-perangkat elektronik maupun non-elektronik yang terhubung ke dalam jaringan Internet gitu ya. Sehingga dengan begitu perangkat-perangkat tersebut itu bisa kita komunikasikan, bisa kita monitoring dan bisa kita kendalikan tentunya ya. Jadi, di saat ini itu sudah mulai banyak lah kita dapatkan perangkat-perangkat IoT di sekitar kita ya. Dan kadang kita juga tidak sadar bahwa yang kita gunakan itu sebenarnya adalah perangkat IoT gitu ya. Cuman kita tahunya mungkin smartphone gitu. Mungkin kita tahunya smartwatch ya. Dan lain sebagainya gitu. Tapi itu adalah perangkat IoT ya. jadi perangkat IoT ini dia memiliki tiga kriteria. Jadi, dia dikatakan IoT kenapa? Dia dikatakan IoT karena dia memenuhi tiga kriteria. Jadi, yang pertama dia memiliki perangkat sensor. Jadi, terdapat sensor di perangkat tersebut. Kemudian, ada aktuatornya. Dan tentu saja dia juga terhubung ke jaringan Internet gitu ya. jadi semua perangkat-perangkat yang bisa dihubungkan ke Internet itu kita sebut dengan IoT ya. Jadi, dengan berkembangnya Internet saat ini, jadi bukan hanya manusia saja yang terhubung ke Internet ya, ke depannya. Misalkan kita manusia itu kan kadang buka Internet untuk sekedar mencari informasi dan lain sebagainya. namun ke depannya perangkat-perangkat mesin juga nanti akan terhubung ke Internet. Jadi, jangan kaget misalkan ke depan ternyata ada kulkas bisa konek Internet, ada rice cooker bisa konek Internet, ada pintu bisa konek Internet, ada tempat sampah bisa konek Internet, kompor dan lain sebagainya. Nah, itulah konsekuensi daripada perkembangan jaringan Internet yang kian masif ya. Itulah konsekuensi daripada bertumbuhnya perangkat-perangkat elektronik yang ada di sekitar kita. Jadi, yang terhubung bukan cuma manusia doang gitu, tapi perangkat-perangkat elektronik juga tentunya ya. Mereka bisa di berkomunikasi dengan manusia dan berkomunikasi juga antar sesama mesin gitu. Sehingga aktivitas sehari-hari kita itu bisa dilakukan secara lebih efisien gitu. Karena semua sudah terintegrasi, semua sudah terpantau, semua sudah termonitoring. Nah, ini contoh-contoh daripada IoT yang bisa kita lihat di sekitar kita. Misalkan kita mengintegrasikan perangkat IoT ke kendaraan misalkan. Jadi, dengan mengintegrasikan perangkat IoT di kendaraan, maka kita menghasilkan sebuah smart car gitu ya. Jadi, ada kendaraan cerdas di mana kendaraan cerdas itu bisa terhubung ke internet. Kemudian, dengan begitu kita bisa monitoring berapa persediaan bahan bakarnya. Kemudian, di mana saja kendaraan itu selanjutnya di bawah. Terintegrasi dengan GPS, kita bisa tahu di mana titik koordinat latitude dan longitudnya, di mana pergerakan kendaraan secara real time. kita bisa tahu seberapa cepat kendaraan itu di bawah ya. Sudah melaju gitu ya. Kemudian, misalkan contoh lainnya penerapan IoT pada perangkat sepatu misalkan. Contohnya, bagaimana kita mengintegrasikan sepatu dengan perangkat IoT? bisa. Misalkan tujuannya di sini adalah untuk menghitung berapa sih jumlah langkah kaki kita dalam satu hari. Jadi, ada sensornya untuk mengukur, untuk mengetahui berapa jumlah langkah kita. Dia bisa monitoring pergerakan kita di mana sehingga ini nanti arahnya kemana? Nanti ini arahnya kepada kesehatan. Nanti kita akan direkomendasikan oleh sistem bahwa langkah kaki kita ini dikatakan kurang untuk dinyatakan melaksanakan hidup sehat. Misalkan. ada tempat sampah cerdas, ada tempat sampah cerdas. Kita bisa tahu berapa volume daripada sampah yang ada di wadah tadi untuk selanjutnya nanti akan dibuang, untuk dijemput dan dibuang ke tempat pembuangan sampah. ini adalah sebagian kecil saja sebenarnya daripada perangkat IoT yang bisa kita lakukan. Jadi bagaimana ke depannya ketika kita sudah akan menghadapi 5G ya, dalam waktu dekat kita akan menyongsong era 5G, kemudian adanya juga teknologi semikonduktor, mikro-mikro processing dan lain sebagainya. Tentu saja perkembangan teknologi internet ini nanti akan mengalami perubahan yang sangat masif, yang sangat signifikan tentu saja. Dan tentu saja ini nanti akan membuka peluang yang besar bagi teman-teman yang mendalami bidang elektronika, mendalami bidang IT, dan salah satunya adalah bidang cyber security, keamanan. karena semua sudah online, tentu saja nanti akan membuka peluang adanya cyber attack, ada serangan entah itu kepada perangkat endpoint-nya, end devices-nya, atau mungkin ke network-nya, atau mungkin bisa saja jenis serangan itu terjadi pada server-nya, dan lain sebagainya. Sehingga tentu saja security selanjutnya di sini menjadi hal yang penting tentunya untuk kita pahami, untuk kita kuasai, agar kita bisa mengamankan sistem-sistem yang kita kembangkan dari adanya upaya-upaya serangan yang bisa terjadi. Nah, jadi kalau kita mengacu pada statistik daripada perangkat-perangkat IoT, kita bisa lihat di sana yang biru muda ini adalah perangkat non-IoT devices sedangkan yang warna biru laut ini adalah perangkat IoT devices. Jadi kita bisa lihat perbandingannya di sana bahwa perangkat non-IoT itu pertumbuhannya ya begitu-begitu saja gitu ya, konstan, tidak begitu signifikan ya. Sedangkan kita bisa lihat perkembangan dari peradab perangkat IoT itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan ya, yang sangat eksponen gitu ya. jadi kita bisa lihat hanya dalam hitungan berapa tahun saja jumlah perangkat IoT diperkirakan di tahun 2025 itu jumlahnya akan sebesar 30 miliar ya, jadi bayangkan itu. Karena perangkatnya kecil-kecil mudah diproduksi sehingga perangkatnya ini sangat menjamur gitu ya. Dan bisa kita ketahui bahwa perangkat IoT itu jumlahnya sekarang sudah melampaui jumlah populasi manusia yang ada di dunia gitu kan. Jumlah populasi manusia yang ada di dunia itu jumlahnya 8 miliar. Sedangkan diprediksi di tahun 2023 ke atas jumlah perangkat IoT itu akan mencapai kurang lebih sekitar 30 miliar jumlahnya. yang terintegrasi yang terpasang di berbagai titik yang ada di dunia dan saling berkomunikasi tentunya. Sehingga tentu saja pertumbuhan IoT ini tentu harus dapat didukung dengan SDM juga tentunya ya. Bagaimana memanfaatkan daripada teknologi-teknologi yang bermunculan ini ke depannya. Jadi beragam perangkat-perangkat IoT tersebut itu antara lain ada untuk perangkat-perangkat smart home rumah cerdas rumah pintar kemudian ada untuk vehicle kendaraan motor mobil kemudian ada juga untuk perangkat kesehatan ada sensor untuk mengetahui kondisi tubuh panas badan kemudian sirkulasi darat detak jantung dan lain sebagainya dan berbagai macam jenis-jenis perangkat yang nantinya akan kita temui tentunya ya. Nah tentu ini selanjutnya nanti akan membuka adanya celah tentu saja ini selanjutnya nanti akan membuka adanya celah daripada serangan yang bisa saja terjadi ya. misalkan dalam hal ini ada jenis serangan yang kita kenal dengan botnet ya. Jadi perangkat-perangkat IoT itu bisa jadi nanti dapat di-takeover oleh hacker sehingga digunakan untuk melakukan serangan ke perangkat-perangkat elektronik yang lain ya. Jadi ada kita kenal jenis serangan denial of service ya. Perangkat IoT di-takeover oleh hacker dan dialih fungsikan misalkan untuk melakukan pengiriman data dengan jumlah yang sangat banyak ke perangkat target ya. Terus kemudian terjadi juga peretasan data ya aktivitas kita jadi ketahuan ya. Jadi misalkan kalau di lingkungan smart home kita punya perangkat IoT hacker bisa menyadap informasi yang terjadi dia bisa tahu apa saja aktivitas yang terjadi di dalam rumah. Misalkan kalau ternyata itu ada CCTV ada perangkat-perangkat untuk monitoring dan lain sebagainya tentu saja seorang attacker disini bisa mencuri data pribadi mencuri informasi yang terdapat pada seorang pengguna ya. Itu salah satu contohnya misalkan tadi pada CCTV nah misalkan ada juga pencurian informasi terkait dengan lokasi seorang pengguna ya titik koordinat kita bisa tahu di mana pergerakan seorang pengguna misalkan dia tidak sadar nih perangkat GPS-nya aktif terus hacker punya akses ke perangkat GPS-nya korban tadi nah dia bisa pantau itu pergerakannya kemana aja nih orang terus ada serangan ransom dan bahkan mungkin ada serangan-serangan fisik ke dalam perangkat-perangkat IoT sehingga tentu saja ini baru sebagian kecil tentu saja ini dibutuhkan sebuah mekanisme bagaimana melakukan pengamanan-pengamanan pada perangkat IoT yang kita miliki dari adanya upaya serangan seperti botnet dnl of service ransomware attack dan lain sebagainya nah jadi kalau kita melihat arsitektur daripada perangkat IoT sebenarnya IoT itu implementasi sederhana daripada konsep client server jadi ada client disini dalam hal ini adalah perangkat IoT yang selanjutnya nanti akan melakukan akuisisi data dan melakukan pengiriman informasi melakukan pengiriman informasi ke cloud server tentunya jadi data-data kita selanjutnya nanti akan kita monitoring melalui perangkat n devices misalkan disini melalui mobile apps atau melalui perangkat PC laptop dan lain sebagainya jadi kita bisa lihat disana dari ujung kiri itu ada sensor jadi sensor bertugas untuk melakukan pengambilan data misalkan mengambil data suhu kelembapan tekanan udara cahaya terus selanjutnya diproses untuk dikirim ke gateway ada networknya ada gatewaynya disini yang menjadi jalur utama untuk mengirimkan data kita ke perangkat cloud jadi cloud servernya disini yang berfungsi sebagai hosting daripada data-data yang ditampung oleh perangkat-perangkat sensor yang ada jadi kita bisa monitoring berapa nilai sensor suhu nilai sensor daripada kelembapan kita bisa tahu statistiknya statistik deskriptifnya misalkan rata-ratanya standar deviasinya simpangan bakunya pencilannya dan lain sebagainya atau bahkan misalkan kita ingin mengimplementasi AI juga bisa dilakukan di sisi cloudnya misalkan untuk melakukan prediksi terhadap nilai sensor yang nilai sensor yang akan terjadi di beberapa hari kemudian atau di beberapa bulan kemudian nah jadi disini bisa terjadi serangan disini jadi disini bisa terjadi serangan bisa terjadi serangan dari sisi end devicesnya bisa terjadi serangan dari sisi networknya bisa terjadi serangan dari sisi cloud devicesnya dan bisa terjadi serangan dari sisi mobile appsnya jadi semua ada potensi gitu Semua punya potensi untuk diserang. Sehingga tentu saja sebagai seorang network engineer kita perlu mengimplementasi security dari berbagai lapis. Kita perlu mengimplementasi security dari berbagai lapisan, baik itu dari lapisan aplikasinya, dari lapisan networknya, dari lapisan cloudnya, bahkan ke lapisan penggunanya. Jadi di sana perlu ada implementasi security tentunya. Nah jadi kalau kita mengacu pada OC layer ya. Jadi IoT ini erat kaitannya dengan jaringan gitu ya. Jadi IoT ini sangat erat kaitannya dengan jaringan sehingga tentu saja pemahaman terkait dengan bagaimana data itu ditransmisikan, bagaimana data itu diterima itu perlu dipahami tentunya ya. Karena kenapa? Karena dengan memahami OC layer kita jadi tahu seperti apa sih proses data itu dikirim dari hulu sampai dia diterima ke hilir gitu ya. Dari sisi pengirin sampai penerima kita bisa mengetahui seperti apa proses yang terjadi. Jadi serangan itu bisa serangan ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi. Serangan itu kita bisa gambarkan dari perspektif infrastrukturnya atau bisa kita gambarkan dari perspektif logiknya ya. Yaitu dalam hal ini adalah dari tiap layer dari jaringan yang terjadi gitu ya. Ada serangan ke layar aplikasinya, ada serangan ke layar presentasi, ke layar session, ke layar transport, dan lain sebagainya. Dan ini menurut saya merupakan pemahaman yang wajib dimiliki oleh seorang IoT engineer ya. Dia harus tahu itu. Karena dengan begitu dia bisa melakukan pengamanan untuk di setiap layer daripada informasi yang terjadi. Nah ini adalah protokol yang umumnya digunakan di dalam proses transmisi data. Jadi kita kenal dengan protokol HTTP ya. Jadi ini yang biasa juga digunakan saat kita melakukan pengiriman data. Jadi sistem kerja daripada protokol HTTP di sini adalah melakukan request responnya. Jadi kita mengirim dulu suatu request, kemudian request kita selanjutnya diproses oleh web server. Kemudian web server nanti akan melakukan query ke database untuk melakukan permintaan data yang diminta oleh seorang pengguna di sini. Kemudian selanjutnya nanti akan dikirim. Ini adalah proses yang terjadi. Jadi kalau kita bisa lihat di sana sangat banyak potensi terjadi serangan. Bisa jadi ada serangan terjadi saat seorang ada perangkat IoT mengirim request dan requestnya ini ternyata request-request yang anomali ya. Itu dalam hal ini adalah suatu serangan. Begitu pun juga responnya, respon yang dikirim balik oleh server kepada korban, kepada klien bisa jadi mungkin dimodifikasi juga oleh seorang attacker. Nah di sini ini jenis serangan yang mungkin terjadi di layer networknya gitu ya. Di protokolnya ya. Di protokol network ya. Dalam hal ini adalah di HTTP request. Jadi kalau menurut saya pemahaman terkait dengan sistem itu sangat wajib ya. Jadi sebagai seorang network engineer ya kita jangan hanya tahu programmingnya doang atau mungkin hanya tahu dari sisi elektronikanya doang. Namun pemahaman terkait sistem juga perlu ya. Bagaimana komunikasi yang terjadi di protokol HTTP, bagaimana komunikasi yang terjadi di protokol MQTT. Karena dengan memahami proses secara detail di sana kita bisa menemukan adanya temuan-temuan potensi serangan yang bisa terjadi ya. Jadi ada istilah itu the evil is in the detail ya. Jadi evil itu ada pada suatu yang sangat detail. Di sana ada evil di sana ya yang mungkin bisa saja disalahgunakan oleh seorang attacker tentunya. Nah ini untuk protokol MQTT ya. Jadi beda halnya dengan apa namanya. Beda halnya dengan inilah apa. HTTP ya, HTTP kan konsepnya ada request, ada response ya. Sedangkan kalau MQTT itu ada subscriber, ada publisher ya. Jadi kita harus subscribe ke channel tertentu. Sehingga dengan begitu data-data akan diteruskan kepada perangkat-perangkat yang melakukan subscribe. Nah ini contohnya ada sensor, dia akan ngirim ke MQTT broker. Terus topik daripada channelnya itu adalah temperatur. Jadi semua perangkat dalam hal ini laptop, ada mobile yang subscribe pada channel temperatur ini akan mendapatkan juga informasi yang dikirim oleh si perangkat sensor ini. Jadi ini adalah beberapa tantangan yang perlu teman-teman sekalian ketahui bahwa mengamankan perangkat IoT itu berbeda dengan melakukan pengamanan pada perangkat komputer, laptop, PC, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena perangkat IoT itu perangkat embedded system ya. Sistem minimum. Jadi dia resourcenya sangat terbatas gitu. Sehingga untuk melakukan implementasi security ke perangkat IoT ini juga sangat challenge ya. Juga akan sangat sulit dan tentu saja ini akan menantang gitu. Cukup sulit gitu. Saya tidak katakan sangat sulit. Istilahnya ya berbeda lah. Misalkan kalau komputer kan kita bisa install antivirus gitu kan. Bisa pasangin firewall dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam perangkat IoT itu gak ada komputasi yang bisa melakukan itu. Dia gak punya media penyimpanan. Adapun dia punya media penyimpanan itu sangat terbatas. Dia punya pemrosesan juga ada CPU. Tapi CPU-nya dengan tingkat komputasi yang cukup rendah. Sehingga tentu saja ini selanjutnya menjadi sebuah isu ya. Bagaimana caranya seorang engineer bisa melakukan pengamanan terhadap perangkat-perangkat IoT ini. Di mana kondisi daripada perangkat IoT yang serba minimum yang sangat terbatas gitu. Dari sisi pemrosesan, dari sisi penyimpanan, dari sisi komunikasi gitu ya. Nah kemudian tantangan yang selanjutnya ditemui saat kita melakukan pengamanan pada sistem IoT adalah terkait dengan standar keamanannya. Jadi tidak ada standar yang konsisten gitu yang bisa kita jadikan rujukan di dalam melakukan pengamanan endevices ini ya. Dan kemudian tentu saja cukup sulit juga melakukan pembaruan perangkat lunak pada perangkat-perangkat firmware yang terdapat di dalam perangkat IoT ya. Jadi kadang kita melakukan apa namanya? Pembaruan secara production ya. OTA ya. Update OTA over the air gitu ya. Itu pun sangat challenge gitu. Kenapa? Karena mempertimbangkan juga daripada kondisi jaringan yang stabil dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini adalah beberapa faktor yang selanjutnya perlu kita perhatikan tentunya ya. Jadi pertama dari sisi keterbatasan sumber daya yang terdapat pada perangkat IoT. Kemudian standar keamanan yang diacu. Apa standar keamanan yang bisa diterapkan kepada perangkat IoT yang bisa berlaku secara general. Dan seperti apa selanjutnya mekanisme update perangkat lunak yang terdapat pada perangkat-perangkat IoT yang ada di dalam lingkungan productionnya. Bagaimana kita melakukan update tanpa mengganggu kinerja daripada perangkat IoT yang ada gitu. Tanpa menimbulkan down yang kepanjangan gitu. Nah kemudian ini adalah prinsip, nah ini prinsip dasar IoT ya. Jadi ini implementasi security yang bisa kita lakukan saat ini di perangkat-perangkat IoT. Jadi yang pertama tentu saja di perangkat-perangkat IoT itu baik dari end device-nya, network-nya, gateway-nya, bahkan sampai di cloud-nya harus melalui mekanisme autentikasi. Ini untuk menghindari adanya akses yang tidak sah ya. Untuk menghindari adanya akses yang tidak sah ke perangkat-perangkat yang terintegrasi dalam sistem IoT. Kemudian data yang dikirimkan juga idealnya dia dikirim dalam kondisi yang ter-encrypt. Jadi jangan mengirim data dalam kondisi telanjang, plain text. Jadi kalau kita ngirim data dalam kondisi plain text, kemudian ada jenis serangan man in the middle attack di sana, maka seorang hacker selanjutnya bisa melihat endpoint. Jadi endpoint ini yang selanjutnya ditargetkan oleh hacker. Bagaimana dia bisa menemukan adanya endpoint dari perangkat IoT yang digunakan oleh perangkat IoT untuk melakukan pengiriman data. Kemudian endpoint itu tadi selanjutnya nanti dipentes, diuji, dihack gitu untuk mengetahui apakah perangkat endpoint tadi sudah menerapkan security dengan baik. Jadi kalau endpoint itu dia tidak menerapkan validasi, sanitasi dengan baik maka endpoint tadi selanjutnya bisa diserang. Misalkan dengan melakukan jenis serangan denial of service, dengan melakukan jenis serangan XSS, scale injection, dan lain sebagainya. Nah kemudian idealnya kita harus bisa mengimplementasi segmentasi dalam jaringan. Ini tujuannya apa? Apa tujuan dari menerapkan daripada yang namanya segmentasi ya. Jadi segmentasi ini tujuannya adalah untuk meminimalisir dampak jika kemungkinan terburuk terjadinya suatu aktivitas hacking ke dalam sistem ya. Jadi jika perangkat IoT kita di-takeover oleh hacker maka kita segmen jaringannya. Kita buat segmen-segmen yang jaringan yang kecil-kecil gitu. Sehingga dampak terburuk ketika terjadi kompromis, terjadi perangkat IoT yang sudah di-takeover oleh hacker maka dia hanya akan terjebak di segmen tadi. Dia akan sulit untuk berpindah dari satu segmen ke segmen jaringan yang lain. Nah dia masih butuh effort lagi. Misalkan dia butuh melakukan hacking lagi untuk bisa melakukan pivoting atau melakukan lateral movement dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini sering kerap terjadi kadang perangkat IoT itu satu segmen dengan perangkat yang lain. Jadi ketika perangkat IoT kita kena insiden bisa berdampak juga pada perangkat-perangkat yang berada satu segmen oleh pada perangkat IoT. Nah ternyata kalau di situ ada server, ternyata kalau di situ ternyata ada endpoint, ada PC, laptop, dan lain sebagainya maka hacker selanjutnya bisa melakukan lateral movement. Dan tentu saja sistem monitoringnya, ini sering terjadi kita hanya menggantungkan security hanya di tahap pertahanan awal saja. Kita hanya menggantungkan security di validasi, di sanitasi, hanya di proteksi saja gitu kan. Nah di mana yang namanya proteksi ini pasti ada teknik yang bisa digunakan oleh seorang aktor, hacker di sini untuk mem-bypass daripada validasi tersebut. Nah kalau ini validasi sampai bisa di-bypass selesai game over. Kita tidak tahu ini si hacker sudah masuk ke sistem kita tidak bisa lacak dia. Kenapa? Karena kita tidak menerapkan sistem monitoring. Jadi idealnya security itu ada protective, preventive, monitoring, dan recovery. Itu lapisan security. Jadi yang pertama itu ada proteksi. Kalau proteksi ini sampai bisa dilewati maka ada monitoring. Jadi kalau tidak ada monitoring si hacker masuk kita tidak tahu. Dia sudah obok-obok sistem kita tidak tahu. Dia lagi mengapain di sistem kita karena tidak adanya sistem monitoring. Jadi sistem monitoring ini arat kaitannya dengan visibility ya, ketersediaan, nampak ya. Jadi yang namanya security itu dia harus visible gitu. Namanya security harus visible. Namanya security itu harus nampak, harus kelihatan, transparan. Sehingga ketika ada aktivitas yang anomali itu bisa langsung ke-detect tentunya. Nah ini kita lakukan update firmware secara berkala, secara rutin. Terus kemudian terkait dengan penggunaan kata sandi yang kuat. Terus menerapkan limitasi. Misalkan kalau jumlah request itu ternyata sudah melampaui batas yang batas kewajaran. Maka lakukan block dan lain sebagainya. Dan tentu saja lakukan implementasi keamanan dari sisi kebijakan, regulasi, standarisasi SOP dan lain sebagainya. Nah kemudian ini yang kalau tadi itu adalah prinsip implementasi dasar security yang bisa kita lakukan. Dan ini adalah riset-riset yang sedang implementasi next generation IoT security ya. Next gen. Artinya implementasi security yang sudah tidak basic lagi gitu kan. Yang penerapan security yang sudah high level gitu ya. Next generation misalkan kita menggunakan platform-platform IoT yang mendukung untuk melakukan keamanan IoT ya. Jadi kan sekarang sudah banyak layanan cloud ya. Jadi layanan-layanan cloud itu ada Azure, AWS, ada Alibaba. Jadi mereka menyediakan fitur untuk melakukan pengamanan pada perangkat IoT gitu. Dibandingkan. Yang pakai punya server itu nggak bisa. Kita. Ya mohon maaf saya jemut ya. Dibandingkan. Kita bangun servernya sendiri ya tentu saja. Kita perlu membangun juga untuk fitur-fitur security yang lain gitu ya. Tapi ini apa tergantung dari sisi pengguna gitu ya. Tapi kalau kita bisa membangun sendiri ya itu sudah sangat baik gitu kan. Tapi kalau kita butuh berfokus ke proses bisnisnya. Saya ingin berfokus ke proses bisnisnya nih. Untuk security bisa memanfaatkan fitur-fitur security yang disediakan oleh platform IoT ya. Ada, ada apa, kalau di Google itu ada, kalau di Google Cloud itu ada armor ya. Cloud armor ya. Kemudian ada firewall ya. Firewall-firewall yang tersedia di dalam layanan cloud. Nah kemudian yang berikutnya itu adalah kita bisa dengan menerapkan blockchain gitu ya. Misalkan ketika ada upaya perubahan data dari beberapa end device yang kita miliki. Nah ini nanti akan langsung ke-detect karena ada sistem yang saling terintegrasi satu sama lain melalui sistem blockchain. Nah kemudian yang terakhir ini adalah penerapan daripada machine learning AI. Ya jadi beda kita menerapkan security dengan menggunakan rule-based yang berbasis rule if-else gitu ya. Dengan kita menggunakan, dengan kita mengimplementasi security yang berbasis AI ya. Machine learning gitu ya. Jadi kalau yang rule-based itu kan kejadian dulu. Ada serangan dulu baru dicocokkan. Oh ini pola serangan. Dan kalau patternnya cocok, gejalanya cocok maka dia diklasifikasi sebagai serangan. Sedangkan kalau polanya enggak cocok maka dia dianggap sebagai apa namanya sebuah traffic yang legal gitu. Yang legitimate. Nah itu kalau kita mengacu pada aturan rule-based ya. If-else gitu. Harus kejadian dulu. Baru dicek. Sedangkan kalau menggunakan machine learning AI, jadi sebelum terjadi serangan, sistem itu mempelajari gejalanya. Sistem itu mempelajari polanya. Ciri-cirinya. Oh ini ciri-ciri dari serangan gitu. Sehingga sebelum si hacker melakukan serangan, dia udah kena blok duluan. Dia bisa memprediksi bahwa ini adalah merupakan aktivitas daripada cyber attack gitu. Sehingga dengan begitu sistem bisa melakukan klasifikasi tentunya ya. Nah tentu saja, namun tentu saja AI maupun machine learning ini perlu kita training tentunya ya. Perlu kita training agar sistemnya menjadi cerdas. Sehingga dia betul-betul bisa mengklasifikasi data dengan baik gitu. Sehingga meminimalisir terjadinya apa? Terjadinya false positif ya dan lain sebagainya gitu. Oke. Ya itu tadi terkait dengan presentasi untuk materi di malam hari ini. Oke mungkin itu dulu untuk presentasi. Namun sebelum kita masuk ke sesi demo mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman. Terkait dengan materi kita di malam hari ini. Silahkan. Ini waktu masih cukup ya? Halo. Waktu masih cukup Pak. Kalau memang ada sih pertanyaan. Mohon izin saya buka aja Pak. Oke kalau ada pertanyaan boleh nanti setelah pertanyaan mungkin saya ada bisa demo sedikit ya terkait dengan. Baik untuk teman-teman mungkin yang mau bertanya silahkan raise hand atau mungkin di chat ya. Jika ada yang kurang jelas sebelum kita masuk ke sesi berikutnya. Mungkin kayaknya belum ada nih Pak pertanyaannya. Mungkin kita lanjut dulu aja kali ya. Oke. Oh ini ada. Sorry Pak. Ada pertanyaan dari Mas Ahmad Molana nih. Mengenai security tadi apakah sangat bisa sebuah perangkat IOT itu diambil source code programnya sehingga hiker bisa mengetahui semua alamat server dan database. Mohon izin nanya Pak. Apakah kita kumpuli dulu pertanyaannya atau langsung dijawab? Ya boleh saya langsung jawab aja ya. Ya boleh. Silahkan Pak pertanyaan dari Pak Ahmad Molana. Apakah sangat bisa sebuah perangkat IOT diambil source code programnya hingga hacker bisa mengetahui semua alamat server dan database. Jadi tidak semua ya. Jadi proses pengambilan informasi dari perangkat IOT ada dua. Ya pertama kita bisa dengan cara mereverse engineering. Jadi ada perangkat IOT yang sudah dikompile ya. Kemudian kita coba untuk mendikompile untuk melihat source code nya. Tapi kadang source code nya itu tidak kembali secara utuh. Tapi kita bisa melihat mana poin-poin pentingnya. Misalkan end pointnya nih. Intinya kan itu ada pada end point. End point yang digunakan untuk ngirim data. Nah itu bisa kita pen test dari situ gitu. Atau kita bisa monitoring melalui network. Jadi trafficnya kita capture. Kemudian kita lihat ini proses ngirim datanya di mana gitu. Untuk mengetahui apakah datanya itu terencrypt atau tidak. Seperti itu ya. Mas Ahmad Maulana ya. Baik. Mungkin lanjut ke pertanyaan yang kedua Pak. Dari Bapak Haji Wili. Tentang AI dan machine learning Pak. Itu penerapannya di mana nih Pak? Menyangkut pembahasan Bapak mengenai IML. Untuk mengantisipasi serangan hacker. Penarapan ini di mana? Penerapannya dari sisi end pointnya bisa. Dari sisi cloudnya bisa. Jadi dia udah di training. Jadi ada data sheet yang digunakan untuk men-training AI. Sehingga dengan begitu dia punya knowledge pengetahuan untuk mengklasifikasi suatu serangan. Ini serangan atau bukan serangan. Dari sana ya. Jadi bisa diimplementasi di end point, di network. Cuman itu tadi. Ya namanya AI ini beda dengan konvensional ya. Ini butuh resource yang cukup tinggi. Karena dia punya pengetahuan yang diimplementasi dalam perangkat. Dan knowledge-nya juga kadang kita perbarui, kita update gitu. Sehingga perangkat ini nanti akan semakin cerdas dalam mengidentifikasi serangan. Baik. Lanjut nih Pak. Ke pertanyaan Pak Adi nih. Tentang implementasi IoT security nih. Sebagai Android IoT. Baiknya implementasinya di code Arduino-nya atau di mana nih Pak? Gimana? Implementasi security bagi sebagiannya. Ini diimplementasi dari semua lapisan ya. Dari perangkat Arduino-nya, network-nya, di cloud-nya gitu. Jadi semua dari semua lapisan. Jadi security itu entire proses gitu. Ada penerapan security di sana. Jadi bukan hanya dari sisi Arduino-nya saja. Mungkin teman-teman yang lain sudah jelas. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Silahkan chat atau reset ya. Oke, jadi kalau tidak ada. Jadi kita bisa lanjut juga Pak. Saya lanjut dulu karena kebetulan juga waktu sangat terbatas ya. Jadi di sini ada platform ya. Ini ada, saya juga bikin platform-platform kecil-kecilan ini ya. Jadi saya coba ini ya. Implementasi ke teman-teman. Ya jadi kan misalkan di sini saya pakai USB 32 ya. Misalkan kita mau ngirim data apa nih misalkan. Saya pakai ultrasonic. Saya coba ngirim ultrasonic. Jadi misalkan sistem IoT seperti ini ya. Ini saya pasang dulu perangkatnya. Ini ada, masih ada pertanyaan ya. Pertanyaan sebentar ya. Mungkin di. Izin bertanya device yang sering digunakan untuk membangun IoT di industri. Itu banyak ya. Sangat banyak itu perangkat-perangkat yang. Bahkan industri untuk skala apa dulu. Bahkan bikin perangkat IoT pakai USB 32 juga itu skala industri. Tapi industri mana nggak kebawah ya. Jadi menurut saya industri mana dulu gitu. Jadi semua perangkat itu bisa dipakai untuk industri. Cuman level industri-nya beda-beda. Ada industri menengah ke bawah, menengah ke atas, atau menengah gitu ya. Sebentar saya coba bikin dulu. Saya coba cari dulu. Source code aplikasi yang pernah saya buat sebelumnya. Oke ini. Jadi saya mau demo. Di mana sih bisa terjadi aktivitas peretasan gitu ya. Di mana sih bisa terjadi aktivitas peretasan A ini. Misalkan ini ya. Jadi kita langsung ini aja ya. To the point ini gitu. Contoh pernah terjadi di Indonesia penggunaan Arduino yang di-hack selain lewat servernya Cloud yang diserang. Makasih. Oke kita selesaiin satu dulu ya. Karena ini yang penting. Yang penting itu di demonya sebenarnya. Supaya teman-teman punya dapat wawasannya gitu ya. Nah ini kan. Jadi anggaplah saya telah melakukan reverse gitu ya kan. Saya lewat Werserk. Saya lewat Werserk. Kemudian saya dapatkan endpoint ini. Saya dapatkan endpoint. Ini kan endpoint-nya. Ini yang penting sebenarnya. Endpoint yang digunakan oleh perangkat IOT untuk ngirim data kan. Anggaplah seperti ini ya. Jadi ini interface-nya. Jadi setelah saya melakukan sniffing. Saya dapatkan endpoint yaitu. Insert. Ada fungsi insert PHP ya. Jadi ada fungsi insert PHP. Terus di dalam fungsi insert PHP itu dia mengirimkan sebuah parameter. Misalkan di sini 12. Anggaplah saya coba tes masukin nilai gitu. 12. Koneksi berhasil, data berhasil ditampilkan. Jadi saya tahu ini adalah endpoint yang dipakai oleh perangkat mikro untuk ngirim data ya. Jadi ketika saya coba refresh di halaman utama. Masuk dia. Masuk dia. Datanya masuk. 12 ya. Jadi misalkan kalau saya delete. Saya delete. Oke hilang datanya. Kita kembali. Berarti 12 tadi hilang ya. Oke hilang. Nah jadi sekarang saya bisa lakukan pen test. Saya pen test ke endpointnya. Jadi salah satu aktivitas daripada IoT pen tester itu adalah melakukan pen test ke dalam endpointnya. Saya coba lakukan seperti ini. Misalkan script. Ini adalah contoh pilot dari XSS ya. Misalkan saya tulis XSS. Script. Saya coba lihat. Ini trender enggak? Kalau ini trender. Ini XSS muncul. XSS. Berarti apa? Jadi sekalipun error. Sekalipun datanya tidak masuk. Tapi ini bisa trender ini. Ini bisa trender dari sisi URL. Coba kita cek di. Jadi saya mau lakukan seperti ini. Jadi saya mau lakukan. Ini jadi pilot saya. Ini jadi pilot ya. Ini ya contohnya ini. Jadi pilot. Ini jadi pilot saya. Ini jadi pilot. Kemudian pilot saya ini selanjutnya saya encode. Saya kembangin jadi seperti ini. Jadi dia fungsinya untuk melakukan pengambilan user agent. Jadi tiap ada user yang saya coba masukin di sini di pilotnya. Saya coba masukin di dalam pilotnya. Script. Kita coba tunggu. Data berhasil ditambahkan ketika kita coba lihat. Ini masuk. Padahal inputnya itu. Coba lihat. Padahal inputnya itu kan seharusnya cuma angka-angka doang. Tapi saya bisa masukkan karakter yang lain di luar daripada angka. Jadi saya masukin pilot. Yang mana pilot itu merupakan sebuah pilot untuk melakukan pengambilan session atau user agent dari pengunjung situs, pengunjung website. Ketika saya enter, tak, lihat. User agent saya keluar. Oke. Jadi setiap situs ini dikunjungi. Jadi setiap situs ini dikunjungi. Misalkan saya buka di new tab. Saya buka. Tak, lihat. User agent saya langsung keluar. User agent saya ini bisa saya manfaatkan. Misalkan untuk ngirim ke perangkatnya si attacker. Jadi script tadi, jadi website tadi itu sudah diinjeksi. Ketika ada administrator yang ngunjungin ke halaman tadi, sessionnya langsung terkirim sama hacker. Hacker bisa ngambil session untuk masuk ke dalam administrator di dalam aplikasi. Nah, makanya kadang yang ditargetkan dalam aktivitas hacking itu salah satunya adalah endpointnya. Kalau kita bisa dapat endpointnya itu, kita bisa menanamkan evil code di sana. Oke, mungkin seperti itu ya. Itu tadi contoh dari, dari mana dapat endpointnya ya. Dapat endpointnya tadi bisa dari perangkat IoT-nya. Misalkan saya punya akses ke fisiknya, fisikalnya ya. Jadi saya coba tarik saja. Saya coba tarik source code-nya, saya reverse, tapi enggak mungkin dapat utuh ya. Tapi yang paling memungkinkan itu ya kita lewat sniffing ya, man in the middle tag. Kita capture paketnya dan kita bisa lihat lalu lintas paket yang ada dalam jaringan. Kita lihat di situ endpointnya, kita dapat terus kita pentes. Jadi saya sudah berhasil menginfeksi, menanamkan pilot saya ke dalam IoT platform dari web ya. Dari web yang menampung data-data sensor itu. Jadi ada salah satu nilai di recordnya itu yang bukan nilai sensor, tapi nilai yang diinjeksi oleh seorang hacker gitu. Mungkin pertanyaan yang tertanggung tadi pak bisa dijawab dulu. Dari mas Rafael. Bertanya, adakah contoh pernah terjadi di Indonesia nih penggunaan Arduino yang di-hack selain lewat servernya atau cloudnya yang diserang? Penggunaan Arduino yang di-hack selain lewat servernya. Networknya ya. Networknya diserang ya. Atau kalau kita bisa cari file ini-nya ya. File executable-nya ya. File ini-nya. File hasil compile-nya ya. Jadi ambil cari. Mudahnya gini. Mudahnya kan gini. Ilustrasinya kan beginilah. Ilustrasinya misalkan ada. Jadi, yang kita lakukan di sini adalah kita bursa untuk terhubung dalam satu jaringan dulu dengan target. Setelah terhubung, kita lakukan IRP poisoning. Setelah kita IRP, kita jalankan fungsi capture di wiresec. Nah, itu kan udah tercapture semua ya. Ya, halo. 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 Halo, Pak. Ya, halo, halo, halo. Ya, tadi sepertinya ada gangguan jaringan tadi. Jadi, gitu aja ilustrasinya. Lihat yang mengandung endpoint dari pekat IOT, kemudian kita uji. Jadi, dengan asumsi kita nggak menyentuh langsung ke perangkat mikronya ya. Kita nggak menyentuh langsung ke perangkat mikronya ya. Kita ambil informasinya dari hasil menyadap trafik jaringan yang ada, gitu loh. Oke, seperti itu ya. Oke, baik. Sepertinya cukup menjawab pertanyaannya. Baik. Mungkin sampai di sini cukup ya, Pak. Berhubung waktu kita juga terbatas. Jadi, kita banyak dapat insight nih dari Pak Sukitwi bahwa sebenarnya dalam cyber security di IOT ini, semua layer itu bisa menjadi ancaman. Maka dari itu, seorang anti-engineer juga harus mampu nih memberikan proteksi terhadap device-device yang telah diciptakan. Baik, terima kasih, Pak. Pak, sebelum itu, terakhir, Pak, boleh memberikan kesimpulan nih untuk webinar kita? Singkat saja, Pak. Oke, jadi closing-nya, belajar pentes lah. Buat produk IOT saja itu nggak cukup menurut saya. Apalagi kalau produk IOT Anda nanti itu diperdagangkan, diperjual belikan, gitu ya. Jadi produk UMUKM, gitu ya. Terus digunakan oleh orang. Yang takutnya Anda udah rilis produk, ternyata ada celah di sana yang bisa dimanfaatkan oleh hacker. Jadi kan konsumennya yang jadi konsumennya yang nantinya akan dirugikan, gitu ya. Jadi menurut saya belajar security itu wajib lah. Jadi selain kita paham teknisnya, dan kita juga harus paham bagaimana cara mengamankan sistem. Baik itu dari lapisan end device-nya, lapisan network-nya, cloud-nya, sampai ke penggunanya, gitu ya. Oke? Mungkin itu saja? Baik. Terima kasih banyak Pak Sukifli. Nah, teman-teman nih, dengan berakhirnya sesi dari Pak Sukifli, maka berakhir juga sesi menarik kita pada malam ini. Tapi sebelum itu, buat teman-teman nih, yang mungkin ingin belajar dunia IoT, tapi kayaknya belum tahu nih, mau belajar sama siapa, atau mungkin bingung langkahnya dari mana. Nah, teman-teman boleh banget nih untuk join kelas IoT engineer dari kelas IoT. Kalau teman-teman boleh search di Google, ataupun di website yang lain, kalau dilihat harga dari kelas IoT itu rata-rata tuh, ada yang 1JT, ada yang 2JT, bakar lebih dari itu. Nah, di kelas IoT sendiri, teman-teman bisa dapat dengan harga 149 ribu aja, teman-teman. Apa aja sih yang didapatkan oleh teman-teman ketika bergabung dalam kelas IoT engineer dari kelas IoT? Yang pertama itu ada pembelajaran basic IoT dan basic pemrograman, protokol HTTP dan MQTT, membangun cloud saver, dan lain sebagainya. Nah, benefit lainnya teman-teman yang pasti mendapatkan sertifikat pelatihan, 4 kali pertemuan live, terus rekaman pelatihan, dan juga teman-teman bakal dapat materi tambahan nih, dalam bentuk video yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Bahkan ketika ada materi baru nih teman-teman, walaupun teman-teman bukan anggota dari batch sebelumnya, teman-teman masih tidak dapat nih. Jadi, istilahnya itu investasi nih. bayar sekali, dan ketika ada materi baru, materi baru teman-teman sudah bisa menikmatinya. Nah, teman-teman bisa banget untuk daftar di kelasiot.id di web kita. Mulainya kita tanggal 10 November sampai tanggal 1 Desember 2024. Gitu. Jadi, tunggu apa lagi nih? Kalau memang misalnya teman-teman ingin untuk mulai karir sebagai IoT engineer, boleh banget nih. Kita teman-teman gabung di kelas IoT engineer-nya, kelas IoT. Baik, sekian dulu mungkin teman-teman. Sebelum ditutup, kita foto dulu ya, Pak. Kita... Ya, boleh. Boleh. Yang lain boleh ini deh. Boleh open camp. Kita foto dulu. Dimulai dari laman pertama ya. Laman pertama. Satu, dua, tiga. Oke. Kita lanjut ke laman kedua. Satu, dua, tiga. Oke. Kita lanjut ke laman ketiga ya. Satu, dua, tiga. Baik. Itu aja, teman-teman. Sekali lagi, reminder untuk share ya keseruan dari webinar kita kali ini untuk dapatkan dua mark eksklusif dari kelas IoT. Sekali lagi, terima kasih Pak Sukifli. Selamat malam kepada teman-teman. Semoga apa yang disampaikan kepada Pak Sukifli dan insight-insight yang masuk menjadi berkah ilmu untuk kita semua. Saya Tiondiko Adam Refi, moderator, mohon izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Kembali, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.